Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Xiaomi Redmi 12 dan ini adalah Realme C55 NFC. Harga Xiaomi Redmi 12 ini untuk RAM 8 dan memori 256GB adalah Rp 2.199.000. Harga Realme C55 NFC RAM 6 dan memori 128GB di Rp 2.299.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Xiaomi Redmi 12 dan Realme C55 NFC ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu yuk tombol subscribe-nya, makasih ya. Kita mulai dari layarnya ya. Xiaomi Redmi 12 pakai layar IPS LCD berukuran 6,79 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Xiaomi Redmi 12 belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan chip ratan air dan debu. Sedangkan Realme C55 NFC pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan chip ratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Xiaomi Redmi 12 pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Sedangkan Realme C55 NFC pakai operating system Android 13 dengan Realme UI 4.0. Lanjut lagi ke chipsetnya, Xiaomi Redmi 12 pakai chipset Mediatek Helio G88 dengan GPU Mali G52. Sedangkan Realme C55 NFC pakai chipset Mediatek Helio G88 dengan GPU Mali G52. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Xiaomi Redmi 12 ada 3, kamera utama 50 megapiksel wide, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera belakang Realme C55 NFC ada 2, kamera utama 64 megapiksel wide, dan kamera depth 2 megapiksel. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Xiaomi Redmi 12 support pengambilan video dengan resolusi 720p dan 1080p pada 30fps pada 30fps. Sekarang kita ke kamera depannya, Xiaomi Redmi 12 punya resolusi 8 megapiksel dan untuk pengambilan video support di resolusi 720p dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Realme C55 NFC punya resolusi 8 megapiksel dan support pengambilan video dengan resolusi 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Xiaomi Redmi 12 tidak ada fitur NFC-nya, sedangkan Realme C55 NFC ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Xiaomi 12 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 22,5 Watt. Realme C55 NFC punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 Watt. Kesimpulannya, Xiaomi Redmi 12 kelebihannya punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu, punya kamera ultrawide 8 megapiksel, punya kamera makro 2 megapiksel, dan punya RAM dengan kapasitas 2GB lebih besar dan memori dengan kapasitas yang 2x lebih besar dengan harga yang 100 ribu lebih murah. Sedangkan Realme C55 NFC kelebihannya punya resolusi kamera utama yang lebih besar, punya kamera depth 2MP, punya fitur NFC, dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Xiaomi Redmi 12 dan Realme C55 NFC. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.